Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebaliknya saya percaya pengampunan Najib sekarang tidak akan menguntungkan UMNO sama sekali, sebaliknya hanya akan menguntungkan PAS dan Bersatu selain menyebabkan kerentuhan Kerajaan Perpaduan Anwar Katalim pada satu kenyataan hari ini. Minggu lalu, Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebelah suara memutuskan untuk memohon pengampunan daripada yang dipertuan agong untuk Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun atas rasuah berhubung KSSRC International. UMNO juga akan menghantar memorandum yang ditandatangani oleh semua 191 pemimpin bahagian parti itu kepada Seri Paduka Baginda. Mengulas lanjut, Lim berkata, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Otman Said baru-baru ini juga berkata, proses pengampunan untuk Najib Razak kini tidak lagi melibatkan prosedur undang-undang, sebaliknya terserah kepada budi bicara yang dipertuan agong sepenuhnya.